Intro Halo guys, balik lagi di channelnya It's Bedul here, it's Bedul there, and it's Bedul GAMING lagi ANJAS So tonight, gue pengen bikin video Sekarang jam apa ya Jam 2, 3, 4, 9 Dikit lagi, ya it's midnight Cuman gue Gue lagi ketagihan Main Need for Speed Underground 2 ini Jadi kemarin gue udah bikin tuh Itu ya cuman main kejar-kejaran doang Nah kalo sekarang gue lagi seneng banget main drift Sekarang di saat orang lagi pada main Car X Drift lah Atau apa sih yang RF Legion itu Yang dari iPhone terus sekarang udah ke Android Nah sekarang gue malah main Need for Speed Underground 2 Gak apa-apa It's still a legend game So langsung aja Berhubung kemarin gue udah pake Lancer Evo gue Buat main yang kejar-kejaran itu Sekarang gue pengen pake yang Nissan Langsung aja ini gue pengen Kita coba dulu deh di parket drift 1 Oke labnya 3 Musuhnya 4 Coba kita coba hard ya Jadi sekarang gue lagi pake Nissan 240SX Jadi ini sebelumnya gue udah tuning Semuanya gue udah tuning Jadi ban depan udah dibikin grip full Ban belakangnya udah dibikin loss Terus downforce nya gue bikin seimbang Mungkin agak dikurangin dikit Biar gak nekan banget Terus sama akselerasi Sama akselerasi nya gue penuhin Jadi gue gak butuh top speed Tapi gue butuh akselasi Jadi karena kita mau drifting Jadi gue pengen butuh torsi besar Daripada top speed Yo Oke langsung aja kita pilih Transmit Auto aja lah Gue masih belum lancar yang manualnya Oke guys Langsung kita main Bu Gila Oh apaan sih itu 最後 sih Waduh 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 W absolute Enjay Belum apa apu gua udah ditabrak aja Kenan Gak masalah sih Mau di posisi satu atau empat Karena kita kan main drift Jadi yang dilihat itu skor nya Selama skor kita tinggi Kalo kita di posisi 4 Gak masalah Sorry ya guys Gue kalo misalnya agak cupu-cupu gitu Ya sorry aja lah Karena it's just a game It's just for fun Tuh kan gue Itu mereka berdua malah Over banget kayaknya So far gue Lebih suka pake Lancer sih Karena Lancer Tursinya lebih gede Tursi disini itu Dia tuh 500 something NM Kalo Nissan ini Cuman 400an sih Jadi lebih kenceng Apa Evolution sebenernya Cuman karena kemarin gue udah pake Evo Jadi sekarang gue pake Nissan Biar beda aja Oke Gue masih Ini yang pin lah ya Masih 2.1 gue Tapi kayaknya gue ketal Di Salib nih Posisi gue Nah udah lap 3 Gue tinggal kotamin aja Aduh 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 Muter dah gue Nggak 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 Tidak Nggak 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 coba kita ganti ini nih kita coba ganti tempatnya gila tempatnya susah banget ya seru sih sebenernya coba gua caranya gua pilih yang mana ya gue mau cobain ini deh stadium kayaknya di stadium cerut kita tes nggak apa-apa deh hard kita masih pakai Nissan coba ya mungkin sepatu aja gua kurang beruntung di parquet-parquet satu dari lagi sebagainya main di stadium depan gua ada Nissan selesai terus itu apa ya aduh buset ya enggak nonononononononononononononononononononononononono oh ada RS7 juga nih samping gue aduh gue juga sebenarnya suka sama RS7 cuman merubung disini RS7 nya torsinya enggak gede-gede banget cuma 300 something jadi gue udah tuning cuma masih kalah torsinya sama Nissan 240 ini jadi gue tetep pake Nissan aja gila 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 rusuh banget anjay rusuh banget driftingnya lupa oke oh iya rusuh pinggir lu kan aduh ilang power gue terlalu ngebuang gue gue fokus ngumpulin ini aja sih ngumpulin poinnya aja gue gak usah fokus harus di orang satu gue sih yang penting ngumpulin poinnya aja selama poin gue banyak kalau gue posisi 4 kan gak masalah oke gue masih berusaha buat ngumpulin oke gue paseng gue juara satu nih guys sebenernya main drifting disini tuh ada untungnya juga kita juara 4 disaat mereka udah gak nambah poin ya kita masih nambah poin cuman kita gak boleh beta jauh-jauh banget karena ada waktunya juga nah gimana gue menang gimana gue menang gue menang mantap gila skor gue guys lihat 119 kan main coba ya gue pengen coba deh karena ini kan kita butuh handling banget nih coba kita tes ya aduh ini sumpah ini sumpah mau dipandang gak banget deh anjir gila kayak di leg semuanya gitu kita coba guys drifting pake caddy leg gila berat banget berat banget gila sumpah ini berat banget waduh kita coba kita lihat gue bisa menang atau gak nih pake ini nih aduh gila nabrak terus lagi gue juara 3 cuy kita coba ya gila bisa lah gila sekalinya ditabrak langsung mental oh ini parah sih disenggol mulu coba guys beee gila ini mobil gede tapi masih bisa ngangkat gitu sampingnya gila ini coba kita kita tes beee gila ini berat banget sih parah ini berat banget sumpah ini berat banget oke sebenernya gak ada ngebuangnya lama sekali oh ini sih kayaknya sih karena belum di tuning sih ya iya sih karena ini gue belum belum modif yang ini sih belum gue set jadi buat drifting gitu ini masih settingan lama nih oh iya by the way gue juga harus ngingetin juga ke kalian gue ini bukan file save-an gue jadi gue download lagi file save-an orang lain yang udah unlock semua gitu tuh kan gue aduh lanjir jauh banget oke 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 time to customize oke guys kita coba customize eskaletinnya bodinya coba ganti dulu deh bodinya kayaknya enggak banget ya bodinya yang biasa aja kali oke ah bodo amat lah mau dibilang riser kek mau kayak gimana kek bodo amat gue ini yang main ada spoilernya juga gila waduh toiletnya bodo amat gue bikin gila kotnya gak usah ini rope scope-nya udah ilangin aja gue gak sota ada rope kotnya gini gak cocok soalnya sama model si ini sama model mobilnya coba ini gue pengen ilangin deh apa ini gini-giniannya nih gue pengen ganti warnanya warnanya wih gila putih menyalah tetep ya putih ini neonnya mendingan matiin deh gue kurang demen sama neonnya nah karena kita tuning guys tuning tuning apalah itu jadi gue pengen settingannya grip kita coba lihat ya powernya ini berapa sih gila lama banget wah gak nyampe 400 eh kayaknya sih nyampe deh oh ya torsinya gede loh torsinya gede 685 cuman powernya itu 400 terlalu jauh coba kita setting drivetrainnya di acceleration di acceleration aerodynamicnya kita bikin kita turunin nah ini kalau kita mau ngedrift itu ban depannya itu harus dibikin grip ban belakangnya itu dibikin loss itu gak apa-apa karena memang kita kan pengen ban belakangnya itu dapet drift point gitu terus breath biasnya biar pas oke gue pasin aja di mejunya gue pengen tinggiin di tosi si coba ya kita tes-tes dulu aja kita tes lagi bakal naik atau turun settingan pertama gue ini wah belum kelihatan sih oh oke settingan gue malah turun settingan gue malah turun torsinya turun tapi powernya naik oke gak apa-apa langsung aja kita coba kalau misalnya gue pake ini menang berarti berhasil settingan gue kita maksudnya bikin dua aja di playnya tadi tuh terlalu rusuh kita coba guys kita coba semoga bisa yang lain apa anjir racer-racer banget udah saya nyimpal biasanya udah lama terserah oke nah ini ini kayaknya ngebuangnya udah mau enak dulu cuma kita tutup vertik guys satu ini baru enak nih ngebuangnya nih nah kalau tadi gak ada ngebuang-buangnya sama sekali kalau ini baru enak nih aduh tapi tetep aja ya ini kan mobil kan gede banget nih ya dia aja susah tuh padahal dia komputer ini kan mobil gede banget ya jadi kayak susah gitu loh buat driftingnya ngendaliin mobil yang tak terkendali ini aduh gila gue juara 3 sumpah susah banget anjir ini mobil kalau bisa kebalik sih kebalik wah gila berat banget parah aduh asli ini berat banget oke coba terus aduh 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 bener-bener ini sih gak gak kekendali banget sih ini gak banget sih waduh ya muter dah ya bener-bener ini padahal ada ini nih ada ada mobil lagi nih di belakang gue aduh 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 dia tuh anjir gue didorong wah ah tetep aja kalah berarti emang gak hoki gue main drift pake eskalet ini sumpah ini gede banget coba kita liat trip lainnya anjir anjir sumpah ini mobil gede banget ini kayaknya mobil tayo deh ini bis ini malah bukan mobil tapi kan bis mobil juga ya gila gak sih wih anjir ini depan enak banget ya sumpah udah compu banget udah lah guys sumpah paling oke paling sampe sini dulu aja videonya ini juga udah jam 12.05 time to sleep ini juga gue harus ngedit lagi gue langsung edit aja biar besok juga langsung bisa upload so thank you guys for watching thank you for like, comment, share, and subscribe and i will see you guys on my next video bye bye kok pengen ngedit berat banget gak pengen tibur tidur aja juga lagi ya oke jangan ngedit dulu